7% setiap tahun selama 32 tahun, tapi juga yang penuh dengan penyimpangan, penuh KKN, penuh korupsi. Di zaman itu ada orang-orang baik, ada bisa menyebut diantaranya seorang seperti Emil Salim yang begitu dedicated mengembangkan kesadaran mengenai lingkungan hidup. Ada seorang Sarwono yang begitu sederhana tidak fair untuk mengeneralisasi. Pasir, Anda kan selalu mengatakan kalau kita tidak bisa menggeneralisasi ada yang baik, ada yang buruk. Di suatu artikel saya temukan, Bapak pernah mengatakan, sebagai seseorang yang sudah terjun di bisnis usaha lebih dari 20 tahun, sangat sulit untuk tidak mengikuti aturan main yang dalam banyak hal memang menyimpang dari norma-norma yang ada. Anda sendiri seperti itu? Ya, tentu. Saya lihat bahwa di masa reformasi ini, koruptornya juga lebih banyak daripada zaman dulu dan berkembang kemana-mana. Nah, jadi jangan sampai ada yang mengeneralisasi, sangat tidak intelektual. Dan saya 30 tahun menjadi pengusaha, saya menyadari betul, aturan main itu begitu penuh dengan penyimpangan, tidak ikut di dalam aturan itu, salah. Tapi saya ingat sebuah penasehat dari Ketua Taman Siswa yang namanya Bapak Muhammad Said waktu itu. Dia mengatakan waktu saya komplain, Pak, saya harus menyuap suatu hal yang saya tidak ingin lakukan. Tapi kalau saya tidak lakukan itu sebagai pengusaha, saya tidak dapat proyeknya. Kalau begitu, Pak Sis, bagaimana sebagai seseorang yang dulu, entah karena lingkungan atau bagaimanapun, terpaksa mengikuti aturan main yang menyimpang seperti itu, bagaimana meyakinkan rakyat sekarang bahwa jika Anda yang menang nanti, aturan main seperti itu tidak akan lagi berlaku? Ya, sebagai pelaku pada waktu itu, saya ingat satu nasihat Muhammad Said yang mengatakan, ngeli tanpa keli, ikut tanpa hanyut dengan tetap sadar apa yang baik dan apa yang buruk, dan selalu berusaha membuat keadaan menjadi semakin baik. Oleh karena itu, kalau saja saya dipercaya rakyat, maka rule ini yang harus kita lakukan, memperbaiki norma dan etika yang ada di masyarakat. Oke, saya akan berikan waktu lagi kepada April, barangkali ingat memfollow up. Pak Sis, menurut Anda kan ikut tapi tanpa harus hanyut ya Pak Sis ya, dan saya lihat saat pengganyalan terhadap Bung Karno, Anda ini menjadi salah satu anggota Laskar Komando Soekarno, betul Pak? Saya Wakil Komendan Barisan Soekarno, Jawa Barat. Oke, namun Pak, selama era Presiden Soeharto, Anda juga ternyata menjadi Menteri di situ selama dua periode. Saya lihat di sini kok betah amat ya Pak, saat Anda merasa mungkin Anda saat ini tidak bertentangan dengan hati nurani Anda. Tapi kenapa sampai dua periode Anda tetap di situ? Dan sebentar Pak, dan saya melihat saat Anda dekat dengan siapa yang berkuasa, saat itulah Anda berada di sana. Apakah bukan berarti Anda bisa disebut dengan oportunis politik? Ya, Anda bisa lihat selama kepemimpinan Presiden Soeharto, saya menjadi staffnya. Tapi coba tolong dicarikan di dalam periode itu bagian yang saya memberikan pembenaran kepada kesalahan. Saya kira di saat-saat itu pun saya mengatakan bahwa setelah era ini, Presiden sebaiknya dua tahap saja. Pada waktu itu juga saya mengatakan kondisi masyarakat kita sedang sakit. Jadi Saudara April ya, di dalam suasana seribu pencoleng di Senin, di dalam sana juga ada ulama-ulama yang bagus. Di sekitar ulama-ulama, di dalamnya pun ada pengkhianat-pengkhianat yang memuakkan. Saya kira kita tidak bisa mengeneralisir. Terima kasih pasis monotas kehadiran malam ini. Maaf, waktu yang terbatas memang mungkin masih banyak kepertanyaan yang belum terjawab. Tapi kupas tuntas harus saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya juga mengucapkan terima kasih atas hadirin yang ada di sini dan atas kesediaan Universitas Iponegoro untuk menjadi tuan rumah. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya, Senin pekan depan. Saya Wendy Ruki, mohon pamit. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.